Halo guys, hari ini saya ketemu video yang sangat menarik nih ya Sangat menarik dari Instagram Jadi baru-baru ini saya baru mulai aktif lagi Instagram Karena sudah lama banget Saya sempat stop Instagram Karena beberapa hal ya Cuman 1-2 hari ini saya mulai aktif lagi di Instagram Karena saya mulai lagi mau aktif di Youtube Saya pengen bahas tentang pajak dan lain-lain gitu Tapi ada satu video menarik sekali tentang relationship Tentang kenapa relationship itu gagal gitu Kenapa beberapa relationship itu gagal Kenapa hubungan itu banyak yang gagal Nah kebetulan saya sendiri Saya sendiri dalam hidup saya itu banyak sekali kegagalan dalam hubungan gitu Bahkan all of my relationship is failed gitu That's why sampai sekarang saya masih sendiri gitu Karena semua hubungan saya itu gagal gitu Nah jadi ini menarik sekali dari Instagramnya PrinceEa PrinceEa ini salah satu YouTuber besar ya Dia punya 3 juta follower di Instagram YouTube-nya juga besar sekali Nah jadi ini menarik Kita mau sama-sama dengerin ya Biar kita sama-sama commenting nih Kira-kira setuju gak dengan ini Nah baru-baru ini PrinceEa ini Kerjasama dengan Tony Robbins Untuk bikin event atau seminar atau training lah Kayak gitu nanti teman-teman bisa lihat lah di postingan mereka ya Oke sekarang kita mulai ini ya Oke Sebentar Kita dengerin dulu videonya ini ya Ini adalah dari GTV-nya Nah jadi menurut Tony Robbins ini Single thing nih Satu hal yang sangat penting Yang paling penting Adalah selection Gitu Selection 95% dari keberhasilan dari relationship Adalah selection Seleksi Gitu Ini menurut Tony Robbins Bukan menurut saya loh ya Kita Kita Lenggak lagi Oke Jadi mungkin Mungkin teman-teman Disini sudah punya hubungan Sudah punya pacar Atau sudah punya Bahkan sudah menikah Gitu Terus Anda mungkin komplain Lah Gue sudah punya pasangan Kenapa Gue sekarang di Guys Di advice Untuk 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 Bawa selection Itu paling penting Gitu loh Kan gue udah Punya pasangan Gitu Nah Tony Robbins kembali Kembali lagi bilang Bahwa no 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 Dia bilang Selection itu Yang paling penting Gitu That's the most important thing Gitu Sangat penting Dibanding dengan Siapa yang lu pilih Gitu Mudah-mudahan ini gak salah Translate ya Jadi Menurut Tony Robbins ini Yang paling penting adalah Selection Oke ya Jadi Dia kembali lagi Ngomongan paling penting Gitu loh Oke Jadi Disini yang saya tangkap nih Yang saya tangkap Mungkin Mungkin Si Tony Robbins Mau bilang tentang Dulu lu Mau memilih dia Gitu ya Dulu lu pilih dia You select this person Terus lu select dia Him or her Gitu ya Terus lu complain Kenapa sekarang dia berubah Gitu Nah Tony Robbins bilang Well you change You're looking at them Gitu Lu juga berubah Gitu Dia berubah Iya Tapi lu juga berubah Dan lu mau nyalahkan dia Gitu Ini yang saya tangkap Mudah-mudahan Bener Rasanya ini ya Kalau salah Rasanya tolong teman-teman Bisa kasih Yang lebih baik Oke jadi Tony Robbins ini Selalu punya prinsip Kalau gue mau Berubah Maka gue harus berubah Itu selalu prinsipnya Tony Robbins Dari dulu Jadi Dia kayaknya nih ya Kayaknya Yang saya tangkap nih Kalau Kita pengen Bikin perubahan Pada orang lain Maka kita sendiri Harus berubah Nah ini Ini yang kayaknya Yang ingin disampaikan Bagi teman-teman Yang sudah punya Pasangan gitu ya Dan mungkin Merasa Merasa Gak nyaman gitu Jadi kalau Gue mau Orang lain berubah I don't work on you Gitu Saya gak 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 Memfokuskan perubahan Pada kamu Tapi saya fokus perubahan Pada diri saya sendiri Sehingga Kamu akan berubah Gitu Jadi Menurut dia Kalau Mau berubah tuh Saya harus berubah dulu Saya berubah Maka Orang lain bisa berubah Kenapa Orang lain akan berubah Karena Dengan gue berubah Kan kita punya Connection Punya Subunitian Connection Subunitian Subunitian Konexion ini Karena saya berubah Maka orang lain juga Harus berubah Gak bisa Orang lain tuh Setelah seperti itu Sedangkan saya berubah Atau dia berubah Saya tetap seperti ini Gak bisa Masing-masing berubah Untuk mempertahankan Connection ini Nah itu yang dia bilang Oke Jadi Poin dia Yang mudah-mudahan Saya gak salah tangkap lagi Siapa yang Lu pilih Di saat Pertama kali Ya itu dia Orangnya Gitu Maksudnya Kalau sudah Terlanjur memilih Gitu ya Maka dia Dia orangnya Yang kamu pilih Gitu What were you looking out for Was your goal To get what I want Or If you went deep You probably got lit up By lighting that person up It wasn't about measuring What did I give What did they give That's a transaction Transactions end Right They end into a relationship That maybe stayed together For 30 years But not alive Or it ends the relationship Oke Jadi Disini dia bilang bahwa Jangan ada transaksi Dalam Dalam Relationship Kalau bertransaksi Maka It's end Selesai Kalau sudah bertransaksi Maka Sudah boleh dibilang Hubungannya selesai Kalau sudah berpikir Gue dapat apa dari lu Lo dapat apa dari gue Sudah ada matematikanya Maka The relationship Already end Walaupun Bisa bertahan 30 tahun Tapi It's not alive Hubungannya gak hidup Hubungannya itu mati Oke Nah ini Outnet33.com ini Ada link untuk Ikut trainingnya Jadi teman-teman Kalau mau ikut silahkan Saya gak promosi Cuman kalau mau ikut Ya boleh-boleh aja Gitu Oke Jadi Nah pendapat saya pribadi Sendiri adalah It's true Gitu Selection is The most important thing Siapa yang lu pilih Pada saat Pertama kali Itu sangat-sangat penting Jadi bukan hanya asal pilih Bukan hanya karena Oh gue cowok Gak laku nih Siapa yang mau sama gue Gue ambil deh Gue mau deh Gitu No 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 You should select Gitu Kamu harus milih Milih orang yang tepat Untuk Untuk ada di hidup lu Gitu Begitu juga cewek Walaupun cewek itu Mungkin banyak pilihannya Tapi lu harus pilih Dan lu harus betul-betul select Selection Gitu Karena Karena orang yang lu pilih Maka lu akan hidup Lama dengan orang ini Gitu Jadi selection is the most important thing 55% Sangat penting Dibanding hal yang lain Gitu Selection Jadi Mudah-mudahan Saya gak salah tangkap ya Jadi Bagi teman-teman Harus benar-benar Select The right one Gitu Kalau anda merasa ini Gak pas Hubungannya gak cocok If you cannot Fix it Gitu Kalau gak bisa diperbaiki End it now Gitu Stop it now Kenapa Semakin hari Akan jadi semakin besar masalahnya Kalau Lu gak bisa hidup Dengan orang ini Gitu Oke So selection is the key Dan 95% Kesuksesan dari sebuah Delicentive adalah selection Ini menurut Tony Robin ya Dan Saya cukup setuju Gitu Bagiannya Gue pinta teman-teman Coba Komentar di Di bagian komen ya Oke Thank you Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!